Edisi Masak-Masak Hamin 1 Sebelum Hari Raya Idul Adha Nah ini Hamin 1 Sebelum Hari Raya Idul Adha Si sapi yang mau dikorbankan baru dateng Ini tuh udah sekitar jam 5 sore, aku baru mau mulai masak Biar cepet aku bikin lontongnya dari nasi aja Jadi tadi masak nasinya udah aku tambahin garam Biar si lontongnya tidak hambar ya, ada rasanya Kebetulan banget, masak kali ini tuh aku dibantuin sama tetangga aku Jadi walaupun masaknya kesorean, pasti cepet kalau dibantuin Untuk daunnya ini gak aku garang di atas kompor Tapi tadi aku jemur sebentar di matahari Kali ini aku bikin lontongnya gak banyak guys Yang penting ada aja di rumah Udah gitu bungkusnya ini lontong, menul-menul banget Kayak yang lagi bikin, hehehe Untuk wadah lontongnya disini aku udah siapin saringan kotak 2in1 dari Numan Bahannya tuh tebel banget, ringan tapi kokoh ya Warnanya bervariasi, jadi udah terdapat 2 produk yang bisa digunakan terpisah Saringan kotak 2in1 dari Numan ini sudah tersedia di www.numanlife.com Atau Shopee dan Tokopedia Nah ini si lontong udah siap direbus Biar cepet dan hemat gas, aku rebusnya pakai metode 5-37 ya 5 menit direbus, 30 menit dimatikan, dan 7 menit direbus lagi Sambil lontong direbus, ini aku lanjut siang-siangin sayurannya Aku pakai 2 buah labu siam, ini aku keluarkan dulu getahnya Terus aku kupas, untuk ngirisnya tuh sengaja gak pakai alat ya Jadi biar agak tebal-tebal gitu Kalau pakai alat tuh suka terlalu tipis, jadi kayak agak kelembekan Terus aku pakai juga kacang panjang, disini cuma 250 gram sih Biar ada kaldunya, disini aku pakai daging ayam Sebenernya pengennya sih pakai daging sapi Cuman kan belum dapet ya, harus nunggu besok dulu Jadi sementara ini kita pakai kaldu ayam dulu ya By the way, harga ayam di tempat aku tuh lagi naik banget bun Biasanya aku tuh beli daging ayam filet itu 1,40 ribu Eh kemarin tuh beli sampai 50 ribu Nah ini dilanjut, aku mau halusin bumbunya Ada cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, terasi, dan ebi kering Ini tadi aku sambil goreng tempe Cuma karena minyaknya bekas goreng apa ini kemarin, jadi berbusa gini Nah ini tuh udah sekitar habis maghrib Jadi tuh di musola deket rumah tuh udah lagi bertakbir Aku tumis bumbu yang tadi udah dihaluskan, tambahin lengkuas Serai, daun jeruk, dan daun salam Karena tadi menghaluskannya pakai air, jadi ini biar airnya kering dulu Baru aku tambahin minyak Habis itu udah kita tumis sampai harum Nih, udah menyengat banget ke hidung berarti udah mateng nih si bumbu Baru deh aku cemplungin si ayam Ini aku pakai ayamnya sekitar 500 gram Tuh, kedengeran gak suara sapinya Selanjutnya aku masukin santan Ini tuh santannya tadinya disimpan di kulkas ya Jadi masih ada es batunya Terus aku tambahin air juga Jadi kira-kira total santan dan air ini sekitar 2 liter ya Baru kita cemplungin si labu siang Sambil tunggu sayurnya mendidih Ini aku mau tiriskan lontong yang tadi udah direbus Yang pasti saringannya pakai saringan 2in1 dari Numan dong Jadi setelah direbus ini lontong harus kita dinginkan Biar cepat kering, makanya ini aku tiriskan Selanjutnya aku mau kasih seasoning, si sayur Ada kaldu bubuk, garam penyedap, dan sedikit gula Baru deh kita masukin kacang panjang, tempe yang tadi udah digoreng Terus aku tambahin petai Di luar rumah aku tuh udah rame banget Kalau mau takbiran gini Anak-anak tuh udah pada keliling Tuh ada sapinya juga di bawah Nah kalau udah mendidih Kira-kira udah pada empuk Yang terakhir baru kita masukin deh daun bawang Matikan kompornya Baru di atas kita taburi dengan bawang goreng Nah ini sayur lontongnya udah bisa disajikan nih Ini tuh sebenernya lontongnya tuh belum dingin banget ya Masih hangat-hangat Tapi karena aku udah lapar Jadi buru-buru aja deh Aku potong-potong Kalau kata orang Sunda mah ini lontong jibah Hijih gaya sebe Karena memang ukurannya gede-gede banget Tinggal tuang sayurnya di atas Taburi lagi dengan bawang goreng Disini aku pake emping yang diremukin nih Bismillahirrohmanirrohim Jadi biarpun lebaran idul ada hak Kalau di tempat aku ini tetep masak ya bun Karena memang pak suami dan anak-anak tuh suka nanya Mana mah lontongnya, mana mah sayurnya gitu Resepku kali ini mantul banget Kalian wajib banget coba di rumah ya Selamat menikmati Selamat menikmati